assalamualaikum salam sehat bro saya akan mentes ini step up-down tapi saya enggak tahu kualitasnya apakah bagus yang bikin anehnya lagi terbaca kah ini menggunakan IC6009 XL6009 kalian lihat bentuknya dan ini saya dapat jangan salah ini saya dapat Rp19.000 kalau enggak salah bisa kalian nanti saya berikan linknya Oke saya soldier dahulu untuk mencek ini Oke saya saya coba regulator dahulu ini inputnya 5,1 ini output 13 saya cek dahulu tegangan output terkecil tegangan terkecil ini diputar ke kanan ya kebalik Oke tegangan terkecil kita cek Hai standar 1,25 kira-kira Oke kemudian saya coba tegangan terbesar saya putar ke kiri bisa 42 volt lumayan bagus oke oke kemudian akan saya coba tegangan terendah saya kecilkan dahulu sorry saya kecilkan dahulu di 12 saja ya sudah 12 volt kemudian saya coba menaikkan tegangan inputnya dahulu kalian perhatikan Oke saya coba naikkan tegangan inputnya 7 masih normal 8 10 masih normal 12 masih di 12 13 masih di 12 mantap regulator modul ini Oke kemudian akan saya coba turunkan tegangan saya coba turunkan tegangan saya turunkan terlihat apakah ini salah satu yang berbahaya tegangannya akan naik tinggi bila tegangan inputnya kecil oke tujuh empat masih normal Hai saya buat 3,3 3,6 masih normal ya 3,3 sudah mulai kalian perhatikan saya naikkan dahulu 3,4 masih normal 3,3 mulai naik jadi tegangan minimumnya 3,3 ini maksudnya tidak bisa digunakan untuk naik tegangan solar cell atau menggunakan tegangan input karena bahaya akan menjadi tegangan maksimum bila tegangan inputnya dibawah 3,4 oke saya coba kecilkan terus baru turun oke saya coba sampai 0 sampai 1 oke jadi modul ini sekali lagi tidak bisa digunakan untuk tegangan input bagai atau solar panel karena berbahaya pada saat tegangan 3,4 tegangan akan maksimum tapi bila kalian menggunakan tegangan yang tetap misalkan charger tidak masalah banyak saya gunakan tegangan 5 volt yang akan kita gunakan sebagai regulator power supply jadi dengan menggunakan tegangan input 5 volt kita bisa mengatur tegangan 1,25 sampai 41 volt lumayan oke saya tes beban dahulu ini 12 volt saya rapikan dahulu saya berbeban pakai balb saja ini saya jadikan pengukur arus oke sudah ini pengukur arus saja ini inputnya pengukur arus saya coba sudah nyala ini kenapa bunyi tadi 680 oke saya coba oke saya coba ini bunyi denging bunyi drop saya naikkan tegangan inputnya di coba di 5 dahulu ya bunyi bener saya coba naikkan tegangan inputnya oke oke saya buat coba 6 saya coba lagi saya tambah beban lagi sudah drop jadi kesimpulannya ini kualitasnya jelek jangan kalian gunakan tidak bagus sama sekali oke bro jadi diingat-ingat saja ini kualitasnya jelek cukup sampai disini saja percobaan saya terima kasih banyak telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih